Hai semua, buat kalian yang bingung mau masak sayur apa hari ini, terus kalian punya sayur sawi, masak gini aja bunda, enak banget loh, pastinya bikin lagi tumis sawi dicampur telur Menu harian yang sangat simple, enak dan pastinya praktis Dan jika kalian menyukai videonya jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen dan di share Hai, selamat datang di dapur sederhananya Mama dan Gail, hari ini aku akan masak menu harian yang sangat simple, enak dan pastinya nikmat Yaitu tumis sawi dicampur telur, disini aku udah siapkan bahan-bahannya Ada sawi, sawinya ini aku udah cuci bersih ya, terus telur 2 butir, ada cabai keriting Kalau kalian gak punya cabai keriting, kalian boleh ganti dengan cabai apa aja Atau kalau misalnya, kalau kalian gak suka dengan pedas, kalian skip aja ya cabainya Terus ada bawang merah, bawang putih, ada garam, ada masak kot dan merica Oke, kita lanjut ke cara masaknya Jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan di share jika kalian menyukai videonya Oke, langkah pertamanya kita akan potong-potong sayur sawinya dulu ya � great Sari kata Gat selamat menikmati oke kita lanjut potong bawang putihnya dan bawang merahnya ya sekarang kita akan potong-potong cabainya terima kasih untuk telurnya kita akan pecahkan lalu kita akan kocok ya langkah pertama kita didihkan air ketika airnya sudah mendidih kita masukkan sayurnya yang pertama kita masukkan yaitu batang sawi terus daun sawi kenapa kita masukkan batangnya duluan karena batangnya itu lebih keras dibanding dengan daunnya gitu lalu kita akan tunggu sampai dia airnya itu mendidih terus kita akan tiriskan kita bolak-balik sayurnya biar matangnya itu merata dan kalau udah mendidih seperti ini kita siap untuk tiriskan ya kita sisikan dulu kita tuangkan telurnya lalu telurnya diorak-karik ya selamat menikmati selamat menikmati kalau telurnya sudah seperti ini artinya sudah matang kita siap angkat lalu kita sisikan wajan bekas penggorengan telur kita enggak perlu cuci kita langsung isi minyak lalu kita tumis bawangnya bawangnya sudah layu kita masukkan cabainya kenapa kita masukkan cabainya setelah bawang karena biar si cabainya ini agak layu gitu ini cabainya sudah kelihatan layu kita siap masukkan sayur sawit dan telur dadarnya kita aduk-aduk kemudian kita masukkan bumbunya ada garam, masako, dan merica oke kita tunggu sampai air sayurnya mendidih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia jadinya masakan sederhana ala mama dan gail tumis sawi dicampur telur oh iya jika bunda-bunda memiliki menu harian yang sangat simpel boleh dong tulis di kolom komentar jangan lupa di like ya di subscribe, di komen, dan di share